Jalur utama di Limanuk Denpasar, Bali, lumpuh total akibat banjir bandang, Minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022 malam. Material banjir bandang memenuhi jalan raya dan jembatan Biluk Poh di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Material banjir bandang berupa kayu tersebut berserakan di jalan raya dan menutup akses sehingga tidak bisa dilewati. Akses jalur Gilimanuk Denpasar tertutup di Mendoyo. Tadi malam air meluap dan menyeret material kayu hingga menutup jalan, Ujar Kapolres Jembrana AKBPI Dewa Gede Juliana, dikonfirmasi Sedin tanggal 17 Oktober tahun 2022. Pihaknya pun mengimbau masyarakat yang hendak ke Pelabuhan Gilimanuk atau mengarah ke Denpasar agar mencari jalur alternatif. Bisa melewati jalur Buleleng atau Tabanan. Sementara untuk hari ini, jalur masih ditutup untuk menuju ke Denpasar atau ke Gilimanuk agar mencari jalur alternatif ke Buleleng untuk menuju ke Gilimanuk dan ke Denpasar, Ujarnya, saat ini petugas gabungan tengah mengevakuasi material banjir bandang yang menutupi jalan. Sebanyak sekitar 120 personel gabungan dikerahkan untuk membersihkan kayu-kayu di jembatan tersebut. Pembersihan juga dilakukan dengan alat berat. Kami masih proses alat berat sudah bekerja dan kita hati-hati karena kita tidak tahu jembatan itu kondisi terakhir setelah banjir badang imburnya. Pihaknya belum bisa memastikan kapan jalur tersebut bisa dilewati lagi. Mungkin hari ini proses pembersihan dan kemudian pengecekan dulu layak tidaknya jembatan itu untuk dilewati, katanya. Karena kami tidak tahu bagaimana besaran terjangan air kemarin yang terjadi. Dari kasat mata, jembatan tidak sampai putus, imbur dia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!